Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan Iklah bapak ibu guru hebat Video kali ini berisi tentang koneksi antarmateri modul 1.4.a.8 tentang budaya positif Yang dibuat oleh saya sendiri, Ratu Mary Agusta dari SDN Cepondoh Makmur Calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Tanggera Pada video kali ini terdapat beberapa pertanyaan pemantik Pertanyaan yang pertama adalah Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah Dengan menerapkan konsep-konsep inti Seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi Keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi Dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Kehajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak Serta visi guru penggerak Keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 Pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Kehajar Dewantara Yaitu pendidikan menonton sesuai kod gerak alam dan zaman Untuk mencapai bahagia dan selamat yang setinggi-tingginya Dalam mewujudkan filosofi Kehajar Dewantara Maka seorang guru harus memiliki dan menjalankan nilai dan peran guru penggerak Seorang guru penggerak harus mempunyai visi sebagai penunjuk arah dan motivasi Yang diuraikan dalam tahapan bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif Visi guru penggerak menciptakan budaya positif Yang melandasi proses pengembangan kodrat murid sesuai dengan potensinya masing-masing Pada pelaksanaan proses perwujudan filosofi Kehajar Dewantara Dan pencapaian visi sekolah harus dibersamai dengan budaya positif Yang tercipta di lingkungan sekolah maupun kelas Agar murid merasa tenang, aman, dan nyaman Jika kita sebagai pendidik memahami dengan benar pemikiran dari Kehajar Dewantara Maka budaya positif di sekolah dapat tercipta Dalam menonton murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Visi sekolah yang kita susun perwujudannya melalui beberapa tahapan dalam bagja Dapat terwujud jika budaya positif sudah terbentuk di sekolah tersebut Nilai dan peran guru penggerak dapat menularkan kebiasaan baik dengan guru lain Dan membangun budaya positif di sekolah Adalah dengan membangun komunikasi yang dibarangi dengan keteladanan diri Sehingga rekan guru akan mengikuti kebiasaan positif yang dilakukan oleh guru penggerak Seorang guru memiliki peran yang sangat penting Menerapkan budaya positif di sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan Budaya positif bisa diterapkan dengan menerapkan konsep-konsep inti Seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitus Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini Yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi Disiplin positif Dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal Teori kontrol, yaitu usaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia Semua perilaku memiliki tujuan, hanya diri kita yang dapat mengontrol kita sendiri dan orang lain tidak memegang kendali atas diri kita sendiri Berkolaborasi menciptakan pilihan baru dan model berpikir menang-menang Teori motivasi manusia, hukuman dan penghargaan Motivasi ekstrinsik ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya Dan yang kedua adalah motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya Posisi kontrol guru ada lima, yang pertama adalah sebagai penghukum Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang Yang keempat adalah pemantau Memantau berarti mengawasi Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau Kemudian yang terakhir adalah manajer Posisi yang disarankan untuk guru laksanakan Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid Mempersilahkan murid, mempertanggung jawabkan perilakunya Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi Namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada Kebutuhan dasar manusia Terbagi menjadi lima Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima Kebutuhan untuk diterima Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita Didengarkan dan memiliki rasa harga diri Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi Memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang Kemudian yang terakhir adalah kesenangan Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa Keyakinan kelas Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif Keyakinan kelas sendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut Semua warga kelas sendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu Segitiga Restitusi Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Menurut dosen tahun 2004 Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain Menurut Chelsen Gosen tahun 1996 Tahapan segitiga restitusi Ada tiga tahapan Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal Karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses Pernyataan atau pertanyaan yang dapat diberikan contohnya yaitu Berbuat salah itu tidak apa-apa Tidak ada manusia yang sempurna Kita bisa menyelesaikan ini Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan Yaitu memenuhi kebutuhan dasar Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan Kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dengan pernyataan atau pertanyaan yang diberikan Contohnya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya Dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan Pertanyaan atau pernyataan yang dapat diberikan Contohnya yaitu Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepatati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal menarik dan di luar dugaan menurut saya ada pada materi dihukum oleh penghargaan Ternyata penghargaan yang kita berikan yang bertujuan untuk memotivasi Ternyata bisa berdampak tidak baik Di antaranya tidak efektif Merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreatifitas Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda Dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah Selama ini saya belum menerapkan penuh segitiga restitusi Dalam pemecahan masalah peserta didik Sehingga terkadang solusi yang muncul berasal dari guru Bukan dari peserta didik Dan ternyata posisi kontrol saya selama ini ada pada posisi penghukum, teman, dan pemantau Yang berdampak kurang baik bagi peserta didik Seharusnya posisi kontrol saya adalah seorang manajer Yang menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah pada peserta didik Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami Terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif Baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Yang sudah saya terapkan adalah Membuat keyakinan kelas sesuai dengan prosedur Dari mulai curang pendapat, penentukan nilai kebajikan Dan menyepakati bersama keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama Kemudian saya juga menerapkan posisi sebagai manajer Dan menggunakan segitiga restitusi Untuk menangani permasalahan peserta didik Contohnya yang sudah dilakukan kepada peserta didik Yang telat masuk kelas setelah istirahat Dan membuka sepatunya selama istirahat berlangsung Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus mempraktikan konsep-konsep inti dalam modul 1.4 Untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah Agar terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut Hal apasajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah sudah diterapkannya keyakinan kelas yang disepakati bersama Dan terciptanya budaya positif di sekolah Hal yang perlu diperbaiki adalah Semua guru harus melaksanakan konsep-konsep inti budaya positif Seperti membuat keyakinan kelas Menganalisis kebutuhan dasar peserta didik Dan posisi guru sebagai manajer Agar terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah secara menyeluruh Sebelum mempelajari modul ini Ketika berinteraksi dengan murid Dasarkan 5 posisi kontrol Posisi manakah yang paling sering Anda pakai Dan bagaimana perasaan Anda saat itu Setelah mempelajari modul ini Posisi apa yang Anda pakai Dan bagaimana perasaan Anda sekarang Apa perbedaannya Sebelum mempelajari modul ini Posisi kontrol saya sebagai penghukum Teman dan pemantau Dan perasaan saya saat itu adalah Saya merasa dapat mengontrol peserta didik Saya menjadi disiplin Tetapi ternyata semua itu hanyalah ilusi Karena peserta didik merasa takut Mengulang kesalahan yang sama Dan disiplin itu dilakukan ketika ada guru saja Tidak ada motivasi intrinsik peserta didik Setelah mempelajari modul ini Posisi kontrol saya yaitu sebagai manajer Saya menjadi lebih tenang Peserta didik pun merasa tenang Ketika berkomunikasi dengan guru Mengenai kesalahan yang mereka lakukan Menemukan solusi Dan memperkuat keyakinan Sehingga timbul motivasi intrinsik Dalam diri peserta didik Sebelum mempelajari modul ini Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi Ketika menghadapi permasalahan murid Anda Jika iya Tahap mana yang Anda praktekan Dan bagaimana Anda mempraktekannya Pernah menerapkan Namun saya hanya menerapkan dua tahapan Yaitu validasi tindakan yang salah Dengan menanyakan apa alasan peserta didik Melakukan hal tersebut Dan menanyakan keyakinan Dengan bertanya Keyakinan kelas mana yang perlu ditingkatkan Bersediakan untuk memperbaikinya Dan rencana apa yang harus dilakukan Selain konsep-konsep yang disampaikan Dalam modul ini Apakah ada hal-hal lain Yang menurut Anda penting Untuk dipelajari Dalam proses menciptakan budaya positif Sebaik di lingkungan kelas maupun sekolah Hal lain yang penting adalah Konsistensi seluruh warga sekolah Dalam menerapkan budaya positif di sekolah Dan kolaborasi seluruh warga sekolah Termasuk dengan orang tua Peserta didik Agar penerapan budaya positif ini Selain diterapkan di sekolah Dapat diterapkan juga di lingkungan rumah Rancangan tindakan untuk aksi nyata Yaitu menerapkan dan membiasakan Budaya positif melalui kesepakatan kelas Latar belakang Pembiasaan budaya positif secara terus-menerus Agar peserta didik termotivasi secara intrinsik Dengan tolak ukur Peserta didik dapat membuat dan menerapkan keyakinan kelas Tujuannya Yaitu menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas Dukungan yang dibutuhkan adalah Kolaborasi dan konsistensi seluruh warga sekolah Lini masa tindakannya Yaitu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah Yang kedua adalah melakukan prosedur dalam membuat keyakinan kelas Dan yang ketiga tentunya melakukan kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas Baiklah Bapak dan Ibu Guru hebat Terima kasih Salam dan bahagia Salam Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh